Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami sudah maaf Pada sempatan kali ini Video yang ingin kami sampaikan Tentang tutorial singkat dan cepat Mengenai cara menunaktifkan Atau menyembunyikan beberapa tampilan menu Ataupun aplikasi pada Windows 11 Supaya laptopnya ringan dan hemat baterai Di sini kawan-kawan video yang kami sampaikan Bukan sekedar tutorial Hanya tutorial biasa Yang kami dapatkan atau kami pelajari Dari pengalaman kami sendiri Langsung saja coba kita praktikan caranya Silahkan sahabat atau kawan-kawan Buka laptopnya Langkah pertama kita Masuk ke tampilan awal Biasanya di bagian desktop Di sinilah yang akan kita lakukan Setting atau pengaturan Kita lakukan setting di bagian Taskbar-nya ini Untuk taskbar bagi kawan-kawan sahabat yang belum tahu Di bagian bawah ini Yang menampilkan beberapa icon Menu-menu seperti ini Ini namanya taskbar Kita setting di sini Caranya silahkan klik kanan Di mana saja pada area taskbar-nya ini Klik kanan Jika sudah muncul Taskbar setting seperti ini Tinggal di klik Perhatikan di sini Ada beberapa Tampilan yang aktif Copy load Task bio Dan widget Di sini kawan-kawan Kami sarankan Untuk dinonaktifkan Terutama untuk copy load Dan widget ini Karena ini sangat Mempengaruhi Dalam Kandangnya laptop Ataupun saat laptop Terkoneksi dengan internet Sangat boros Data Atau boros baterai Untuk widget Di bagian bawah ini Ini namanya widget Sedangkan copy load Di bagian ini Ini copy load Kita hilangkan Terima kasih dulu copy loadnya Kita geser Menjadi U Begitu juga dengan widget Otomatis semuanya akan hilang Copy loadnya hilang Dan widgetnya hilang Untuk task bio Bisa dihilangkan Atau bisa juga tidak Jika tidak terpakai Silahkan dinonaktifkan juga Ini Namanya task bio Yang ini Kami hilangkan saja Jika tidak terpakai Bagi pemula Langkah berikutnya Coba di cek lagi Di bagian order Sistem tengah ikonnya Ini Diklik Segitiga Down-downnya ini Jika ada yang tidak Bergguna Aplikasinya bisa Dinonaktifkan Seperti ini Oke Seperti itu saja Tinggal dipilih Pilih yang mana Tidak berguna Kita kembalikan ini Kita kembali lagi Ke task bio Task bio Task bio Task bio Ini Silahkan Diantikan Bahasa Inggrisnya Dibaca Jika tidak Dinasah Tidak berguna Silahkan Ninoaktifkan Seperti itu Yang ini juga Silahkan Ninoaktifkan Oke Dinasah Tidak berguna Kita kembali lagi Ini kita tutup Disini sudah selesai Langkah berikutnya Kita Coba cek lagi Di bagian disini Biasanya ada Notifikasi Di ujung ini Bagian ujung Ada notifikasi Silahkan di klik lagi Klik kanan Klik kanan Pada Simbolnya Atau ikonnya Ada Notifikasi Setting Jika di klik Biasanya Kawan-kawan atau Sahabat ini Juga sangat Mengganggu Atau sangat Boros Jika internetnya Dalam keadaan hidup Atau koneksi Kami nonaktifkan Saja ini Ini juga Kami nonaktifkan Yang notifikasinya Otomatis Semuanya akan Hilang Oke Ini akan Nonaktif semua Segala notifikasi Kita coba Ke bawah Additional Settingnya Ini jika Tidak perlu Bisa dihilangkan Cintangnya Seperti Gate Tabs ini Bisa juga Tau yang lainnya Jika Nasa tidak perlu Hilangkan saja Cintangnya Seperti itu Ini sudah selesai Untuk notifikasi Kita tutup Langkah berikutnya Coba Tombol start ini Kita klik Startnya Di sini Biasanya juga ada Settingannya Di bagian di sini Diklik Di bagian Pencahangan ini Mohon maaf Di bagian di sini Bapak Ibu Ini Di bagian Optionnya Ada See Setting Oke Silahkan Dilihat Lagi Yang mana Dirasat Tidak perlu Ini Bahasa Inggris Bisa dipahami Ini kami Aktifkan Biasanya Microsoft Account ini Ini juga Kami Aktifkan Talk History Biasanya Kami Aktifkan Juga Didak Tengah Pengguna Atau Didak Tengah Penting Juga Bagi Pemula Ini Ini Juga Inaktifkan Ini kami Aktifkan Semua Biasanya Seperti itu Kita tutup Lagi Untuk Di sini Sekarang Kita Kembali Lagi Ke Start Di bagian Di sini Klik Start Di bagian Ini Sahabat Tengah Jangan Diklik Biarkan Konsolnya Di bagian Bancangan Ini Klik Kanan Ada Start Setting Lagi Oke Kita Buka Lagi Di sini Juga Banyak Tampilan Beberapa Icon Silahkan Bisa Dinoaktifkan Jika Dinasai Dapang Seperti Ini Ini Juga Dinoaktifkan Ini Untuk Rekomendasi Bisa Dinoaktifkan Bisa Juga Dinoaktifkan Ini Semuanya Talk Podernya Coba Coba Kita Cik Bisa Juga Ini Dinoaktifkan Seperti Ini Talk Podernya Kita Kembali Di bagian Podern Ini Bisa Juga Diklik Di bagian Ini Bisa Juga Diklik Silahkan Dilihat Oke Ini Sudah Selesai Untuk Masalah Start Di Sini Dinoaktifkan Di bagian Dinoaktifkan Aplikasi Yang tidak Begitu Perlu Bisa Juga Dihilangkan Di Disturb Bisa Seperti Ini Unpin Prom Taskbar Diklik Saja Juga Di bagian Disini Bagian Kecil Ini Jika Tidak Perlu Biasanya Google Drive Ini One Drive Klik Saja Jika Tidak Terpakai Klik Di bagian Tanda Setting Ini Target Di bagian Pause Bisa Diquid One Drive Oke Silahkan Dikluse Jika Tidak Dipakai Microsoft One Drive Oke Seperti Itu Otomatis Hilang Atau Yang Lain Jika Tidak Dipakai Silahkan Dihilangkan Saja Ini Lebih Sederhana Lebih Praktis Simple Tampilannya Untuk Widget Nya Juga Hilang Disini Copy Load Nya Juga Hilang Untuk Notifikasi Juga Kami Aktifkan Terakhir Bisa Juga Nanti Kalian Kalian Sahabat Masuk Ke Bagian Tax Manager Jangan Tinggal Klik Kanan Pada Task Bank Tadi Task Manager Disini Kita Menu Aktifkan Aplikasi Yang Sedang Berjalan Yang Tidak Berguna Di Bagian Start Up Aplikasi Ini Oke Bisa Juga Nanti Jika Sahabat Orang Orang Tengah Aplikasinya Tidak Berguna Bisa Disaber Tadi Menu Aktifkan Seperti Ini Misalnya Ada Yang Tidak Berguna Ini Kami Disaber Seperti Ini Tinggal Klik Kanan Pilih Disaber Yang Yang Saja Kawan Kawan Seperti Messenger Ini Kami Disaber Seperti Microsoft Edge Ini Juga Disaber Atau Yang Lainnya Bahkan Disesuaikan Saja Jika Tidak Mengguna Tinggal Klik Kanan Klik Disaber Di Bagian Start Of Aplikasi Oke Terakhir Kiranya Seperti Itu Misalnya Sampaikan Pada Sempatan Singkat Dan Cepat Kini Menop Jika Dalam Penyampaian Perkataan Kami Berdapat Kesalahan Terkurangannya Semoga Bermanfaat Bermanfaat Dari Kita Semua Akhirnya Kami Sudah Dengan Tiapa Nabil Nait Taufik Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Barakat Bermanfaat